Halo, Narasi Pagi kembali lagi bersama aku Johan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal partai buruh di Australia yang menang pemilu, lalu Car Free Day Jakarta yang sudah mulai dilaksanakan kembali, dan krisis susu formula di Amerika Serikat. Gak kelupan ada juga Jokowi yang kirim sinyal ke Ganjar, dan mobil balap Formula E yang sudah sampai di Indonesia. Ini dia selengkapnya. Kabar baik buat kamu yang suka olahraga pagi di luar ruangan. Hari minggu kemarin Car Free Day di Jakarta sudah mulai dibuka lagi setelah dilarang karena pandemi. Warga Jakarta tampak antusias menyambut dibukanya kembali Car Free Day alias Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada minggu 22 Mei 2022. Car Free Day diselenggarakan di enam titik, yakni sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Jalan Sisinga Mangaraja, Jalan Suryo Pranoto, Kawasan Danau Sunter Selatan, Jalan Pemuda Rawamangun, dan Jalan Tomang Raya. CFD Jakarta setelah pandemi diadakan pada pukul 6 hingga 10 pagi. Warga tampak menikmati aktivitas di luar ruang terbuka ini setelah Car Free Day ditiadakan selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Kebijakan ini diambil Pemprov DKI seiring dengan keluarnya kebijakan dari Presiden Jokowi yang melonggarkan aturan penggunaan masker di ruangan terbuka. Warga yang datang harus scan barcode peduli lindungi terlebih dahulu sebagai syarat wajib masuk ke lokasi Car Free Day. Barcode peduli lindungi ini tersebar di beberapa pintu masuk, termasuk di tempat-tempat transportasi publik. Namun pada kenyataannya, kedisiplinan warga dan pengunjung Car Free Day minggu kemarin masih rendah nih. Ada banyak warga yang nggak scan barcode peduli lindungi karena banyak titik masuk yang tidak dijaga oleh petugas. Hal ini, menurut Dirlantas Polda Metro Jaya, Sambodo Purnomo Yogo akan jadi bahan evaluasi. Evaluasinya sendiri akan diadakan selasa besok yang akan memutuskan apakah Car Free Day akan dilanjut atau tidak. Nggak cuma Jakarta nih yang buka lagi kegiatan Car Free Day. Di Surabaya, Car Free Day juga digelar perdana setelah lebaran di area Jalan Darmo dan Jalan Tunjungan. Berbeda dengan CFD Jakarta yang membludak, di Surabaya ada pembatasan pengunjung, yakni 1.000 orang di Jalan Darmo dan 500 orang di Jalan Tunjungan. Sementara itu, di tengah momentum aktivitas warga yang berangsur normal di ruang terbuka karena ada pelonggaran kebijakan, pemerintah kasih sinyal bakal menghapuskan PPKM. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi ada bilang, pemerintah bisa saja menghentikan kebijakan PPKM. Tentu dengan syarat kalau situasi sudah tertangani dengan baik. Asik ya, beberapa kebijakan soal pembatasan karena COVID-19 udah mulai dilonggarkan. Kita pun udah bisa mulai beraktifitas kayak dulu lagi. Tapi jangan lengah karena pandemi COVID-19 belum berakhir ya. Menghitung hari ini menuju balapan Formula E di Sirkuit Ancol, Jakarta. Beberapa mobil balap para peserta pun sudah mulai sampai dan siap untuk balapan. Jejeran mobil balap Formula E ini langsung datang dari Jerman menggunakan 3 pesawat kargo. Total akan ada 45 truk pembawa kargo dan peralatan pendukung balapan yang akan tiba dalam kurun waktu 3 hari sejak hari Minggu 22 Mei 2022 kemarin. Total mobil balap yang akan digunakan di Formula E adalah berjumlah 22 kendaraan. Para pebalap sendiri rencananya akan datang pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2022 mendatang. Sejumlah rangkaian acara sudah disiapkan untuk mendukung gelaran balapan ini. Di antaranya foto session dan berkeliling Monas pakai mobil balap pada 2 Juni 2022. Menurut Ahmad Shahroni, ketua pelaksana Formula E Jakarta, para pebalap nantinya enggak melakukan tes lintasan karena mereka sudah tahu lewat simulator. Balapan Formula E di Jakarta akan diselenggarakan di Sirkuit Ancol pada 4 Juni 2022. Sejumlah persiapan di Kebut Panditia agar siap digunakan pada event tersebut. Penyelenggara juga mengklaim tiket sudah berhasil terjual hingga 70% kapasitas. Separuhnya diborong warga asing yang ingin menonton balapan di Jakarta. Tiket sendiri dijual dengan harga termurah Rp250.000 untuk kelas Ancol Festival hingga termahal Rp10.000.000 untuk kelas Jakarta Royal Suite 1A. Berminat nonton langsung? Katanya sih yang VVIP dan VIP udah sold out. Tinggal yang Ancol Festival yang masih tersedia. Balapan Formula E di Indonesia masuk kalender race ke-9 menurut jadwal yang dirilis oleh FIA Formula E. Balapan Formula E sebelumnya diselenggarakan di Jerman pada 14-15 Mei 2022 yang lalu. Formula E race ke-7 dan ke-8 diadakan di Sirkuit Flughafen Tempelhof Berlin. Hasil balap di Berlin, Eduardo Mortara asal Swiss dari tim Rocket Venturi Racing keluar sebagai juara di race ke-7. Sementara race ke-8, podium 1 diraih Nick de Vries dari Belanda yang tergabung dalam Mercedes EQ Formula E team. Kita tunggu ya keseruan balapan mobil listrik ini yang senyap tanpa kenalpot. Pemilu 2024 masih 2 tahun lagi, tapi kayaknya Presiden Joko Widodo udah kasih kode nih siapa yang bakal dia dukung untuk menjadi capres yang akan menggantikan dirinya. Yang ketiga, urusan politik. Ojo kesususek. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun Meskipun Mungkin Yang kita dukung ada di sini. Ucapan Presiden Jokowi disampaikan dalam Rakenas 5 Relawan Pro Jokowi atau Projo Di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Pada Sabtu 21 Mei 2022 yang lalu. Para peserta yang hadir lantas menyambut meriah pernyataan Jokowi tersebut Kode dari Jokowi dalam acara itu disebut-sebut ditujukan buat Ganjar Pranowo yang memang hadir di lokasi. Ganjar Pranowo lantas mengaku ia datang karena kapasitasnya sebagai gubernur Jawa Tengah yang mendampingi Presiden. Meski mendapat respon meriah dari peserta Rakenas, Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi mengaku Projo belum punya calon Presiden. Tapi Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Pro Jokowi juga mengingatkan untuk nggak terburu-buru dalam menentukan dukungan kepada capres tertentu. Atas ucapan Jokowi ini, sejumlah pengamat politik pun angkat bicara. Hendri Satrio dari Lembaga Survei Kedai Kopi mengingatkan bahwa Presiden seharusnya nggak boleh mengarahkan dukungan terhadap calon tertentu. Sementara Yunarto Wijaya dari Carta Politika menyebut, ucapan Jokowi merupakan bahasa simbol yang kuat siapa yang akan didukung Jokowi nantinya. Wah-wah, udah mulai kode-kodean nih. Arti yang bakal makin rame, persaingan capres yang bakal maju di pemilu 2024 nanti. Yang penting jangan sampai gontok-gontokan ya Pak. Para negara tetangga kita kayaknya pada janjian nih untuk bikin pemilu di negaranya masing-masing. Setelah Filipina dan juga Timor Leste, kali ini Australia baru aja selesai pemilu. Partai Buru Australia atau Australian Labour Party memenangkan pemilu Australia yang diadakan pada Sabtu 21 Mei 2022 kemarin. Kemenangan Partai Buru Australia ini mengakhiri dominasi partai liberal dalam kancah politik Australia selama satu dekade terakhir. Kemenangan Partai Buru Australia ini akan mengantarkan Anthony Albanese menjadi Perdana Menteri Australia menggantikan Scott Morrison. Scott Morrison sendiri jadi PM Australia sejak 2018. Dalam hasil pemilu yang dirilis ABC, sampai hari Senin 23 Mei 2022, pukul 00.00 waktu setempat, Partai Buru Australia mampu unggul dengan raihan 72 kursi parlemen. Di Australia dibutuhkan 76 kursi di parlemen dari total 151 kursi sebagai syarat kemenangan untuk membentuk pemerintahan eksekutif Australia. Dalam pemilu Australia tahun 2022 ini, Partai Buru Australia membawa isu-isu lingkungan, memperkuat sistem kesehatan Australia, memperkuat Australia dengan membuka lapangan kerja, dan menurunkan harga, serta mengurangi emisi. Anthony Albanese dalam pernyataan awalnya setelah pemilu bilang akan bekerja keras memimpin Australia, membuat pemerintahnya berharga di mata warga tanpa melihat pilihan politik warganya. Sementara Scott Morrison langsung memberikan ucapan selamat kepada Partai Buru Australia dan calon Perdana Menteri Australia berikutnya. Scott Morrison juga menyatakan mundur dari kursi pimpinan Partai Liberal. Hmm, adem ya? Habis pemilu yang kalah langsung kasih selamat tanpa perlu ribut-ribut. Kalau kita nanti di pemilu 2024 bisa begini nggak ya? Amerika Serikat menghadapi krisis ketersediaan susu formula di pasaran. Joe Biden sampai harus mengerahkan pesawat transport militer untuk mengirimkan susu formula dari Jerman. Kelangkaan ketersediaan susu formula untuk bayi dan balita di Amerika Serikat dipicu oleh terganggunya pasokan karena pandemi COVID-19. Selain itu, produsen susu formula terbesar, Abbott Nutrition, menutup pabriknya di Michigan. Penutupan pabrik ini disebabkan adanya laporan yang menyebutkan sejumlah bayi dan balita terkena infeksi bakteri, dua diantaranya meninggal dunia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani aturan baru yang memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses susu formula yang dibutuhkan. Nggak cuma itu, Joe Biden sampai mengerahkan pesawat militer Amerika Serikat untuk membawa bantuan susu formula buatan Nestlé Eropa dari pangkalan udara Rammstein di Jerman. Efek dari menghilangnya produk susu formula ini, warga melaporkan adanya kepanikan dan stres yang menimpa para orang tua di Amerika Serikat. Dan nggak jarang memicu kemarahan. Banyak diantara para orang tua ini yang merasa tak berdaya melihat situasi ini. Untuk membantu mengatasi krisis ini, warga net di Amerika Serikat menggunakan sosial media untuk mencari dan mendapatkan susu formula yang mereka butuhkan. Namun, tindakan ini dinilai tidak aman karena diantaranya ada yang menganjurkan untuk membuat sendiri formulanya. Meski di sejumlah retail kehabisan stok, susu formula masih tersedia di sejumlah marketplace di Amerika Serikat, seperti eBay dan website milik Walmart. Krisis ketersediaan produk sini emang nggak main-main ya. Bisa bikin satu negara repot. Semoga aja kasus rupa nggak terjadi di Indonesia. Itu dia tadi 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacua. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax